Kita ke informasi lainnya, Saudara Kejaksaan Negeri Karo kembali memanggil 11 saksi tambahan dalam pengembangan kasus korupsi pengadaan tempat pembuangan akhir. Di beberapa saat? 11 saksi. Kita ambil pengembangan sejauh. Tadi pengembangan saya menghabiskan tanah Karoenda. Tanah Karoenda itu sedap. Tanah Karoenda itu sedap. Kita berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh dan berpengaruh. Tinggal kita belajar teknik pertanian sekundari lebih cepat. Kita berpengaruh dan berpengaruh. Adat dari budaya ini adalah yang relevan dari kehidupan zaman Gundari ini. Di pendapatku tentang sebagian Anda salah. Sehengasa Gundari, Kalak Karo masih diikat oleh budaya. Pemersatu Kalak Karo masih budaya. Jadi sangat merdeka memang, bebas. Sebab ikatan budaya Kalak Karo, Setelah bulit Siartina membuat ruang gerak Kalak Karoenda jadi terbatas. Justru jadi lebih luas dengan memegang budaya. Jadi dukungan bebas pemerintah Nari dalam melestarikan budaya. Sehingga sehingga sekundari minimal ditawarkan pemerintah pariwisata. Tapi mereka menjual objek. Misalnya bagian dari rumah adat itu. Hanya dijual ada rumah adat Karo. Rumah si Waluh Jabu dibuat tanpa paku ini. Hanya sebatas ini. Sementara tantangan si alami kita. Kala bagi. Kala akan lebih tertarik dengan rumah adat Enda. Adelit kegiatan budaya. Pemerintah rusur gagal ibas melestarikan budaya. Enda perban program pemerintah. Buen ibas pertunjukan. Lidkap program pemerintah singkau berjalan rusur. Pesta bunga dan buah. Pesta mejuah-juah. Gagal. Perban enda menjelang hari ha sibuk. Sisa harusnya persiapan misalnya tahun depan. Adina pesta bunga nrai. Tahun enda menanam bunga. Tahun depan udah banyak bunga. Tidak ada pesta. Tidak ada pesta. Tidak ada pesta. Tidak ada pesta bunga dan buah. Tidak ada buah. Tidak ada buah. Maka kadang lucu-lucu ibas pesta bunga. Bunga adalah bunga dari karo. Malah bunga dari darat. Ipajang jendak. Kemudian pesta mejuah-juah. Enda seharusnya jadi event kerja tahun versi sekabupaten. Si mengisi acara. Pas waktu mau acara. Jendak ada latihan berban acara. Jauh sebelumnya. Maka gagal. Maka gagal. Si mengisi pertunjukkan. Lalu menguasai pesta mejuah-juah. Lalu kuasainya. Cenderung pemerintah. Tidak berani membayar. Skill budaya itu dengan nilai tinggi. Laya berani. Galarisa skill budaya. Tapi ia berani membayar mahal nangdangi artis. Jadi seharusnya tidak seniman-seniman. Si memang berkarya. Lead karyana sepanjang tahun. Itu diajak bermain di sana. Eh makalah kalian yang dalam. Malah dicari siswa. Siswa yang mengisi pertunjukan supaya tidak dibayar. Setelah selesai itu hilang lagi. Tahun depan cari lagi. Bagai gagal lah. Tidak ada masalah mental. Mental dibes pemerintah. Tidak cenderung. Uga gelah dung dahin. Jadi gelah meter dung. La erduri. Lalit dampak. Dampak maksudnya dampak laporan. Jadi si pahami pemerintah anda. Dung dahin laporan. Laporan anda terpertanggungjawabkan. Uduh. Hasil. Lapernah. Jadi perhatian anda. Karena pemerintah. Tidak mengurusi perdagangan. Saya punya bertanggungjawab. Ken. Ada yang mengurus. Oleh itu. Terima kasih. Jadi memang pemerintah serius melestarikan budaya, maunya pemerintah urban lembaga-lembaga budaya desa, urban lembaga-lembaga adat berkumpul para tokoh untuk mengajari generasi mudana, dan juga memperoleh budaya. Jangan kita menjadi jikal bakal wisata budaya, bukan wisata objek. Seharusnya masyarakat kita mencari ke arah budaya. Budaya meningkatkan ekonomi. Budaya ini kita mencari ke ekonomi, sementara budaya atau jendak uang keluar. Bagi kita mengajari dan mencari ke ekonomi. Jadi kita berkumpul dengan kekowal yang agak lembah. Kita berkumpul dengan harga barang-barang. Kita berkumpul dengan baik. Kita berkumpul dengan baik. Sedangkan kita mencari kekumpulkan untuk memperoleh budaya. Asal murah, kencang, senang-senang ini, aku berat lah, bagaimana aku agak. Ini adalah perkembangan pertanian, entah khususnya. Perban rega-rega pelabolit menjilai, tambah-tambah side, perhatian pelabolit KIP, jadi, adina menurutku sendiri, adina kita seorang perjumat-jumat, yang anggap bahwa, ya, pekerjaan yang sangat-sangat murahan. Karena memang tidak ada yang peduli. Dia bisa bekerja dengan kemampuannya sendiri, tanpa ada duan dari pihak manapun. Jadi menurutku kalau untuk sementara, untuk saat ini, ya, profesi sebagai petani atau perjumat-jumat, ya, termasuk profesi si, sangat-sangat tidak dihargai lah di jantung masyarakat lah. Bantu kami, petani karo, perban seluruh-seluruhan kami, kerina kai pelalako lalik irgana, kerugi kami, kerina betani karo, kepedulian pemerintah pelalik kutanah karo. Emangkah bagi-bagi kami, kerina manu wisatawan si rah kutanah karo, telah konsumsina, kerina kol, rasuartolena. Ini salah satu waksi yang kami lakukan merupakan suatu pesan moral kepada pemerintah Kabupaten Karo agar kiranya dia lebih peduli terhadap petani kita, ya, petani kita itu semua handal, mereka pintar menanam, bahkan seandainya ada standarisasi dari pihak pemerintah pun untuk menanam sejenis tanaman, petani kita mampu. Tetapi pemerintah cuma satu fungsinya adalah menstabilkan harga atau membuka pasar. Tetapi itu tidak dilakukan sama mereka, gitu. Ini kita berbicara masalah hal kecil, wortel. Ya, ini pebisnis wortel paling banyak se-Indonesia di Tanah Karo ini paling banyak se-Indonesia harusnya kalau semakin banyak di sini pebisnis wortel nggak bisa harga wortel sampai saat ini sampai 500 perak, 600 perak. Nggak bisa seperti itu. Tapi kenapa bisa? Padahal di Tanah Karo ini paling banyak pengirim-pengirim wortel ke luar ruang sana. Jadi apakah ada peran pemerintah di situ? Oh, tidak sama sekali. Karena memang dia tidak tahu sebenarnya bagaimana, gitu. Atau memang tidak tahu. Kalau masalah tidak tahu kan bisa nanya, kan gitu. Tidak mau tahu. Sebenarnya itu, gitu. Kalau misalnya tadi pemerintahnya bisa, kan. Oh, ini kan petani wortel kita kan hebat semua. Oke, buat perda. Tidak mau tahu maksudnya sinonon wortel dalam kekuatan sebagian darupana, kalau ini pernah kirimkan Nabi Bita setik-setik Pak Jawah, ya, gelah. Kalau ini ngukakan ke Turah, wortel tak kerenannya lakau. Pak Cikang, nggak bisa buat perda seperti itu. Itu kan memang ada kepedulian, gitu. Katanya banyak sekali program-program untuk memajukan pertanian khususnya di Tanah Karo ini, gitu. Tapi tahulah sebatas program-program, kan. Ya, banyak pun program itu kalau tidak dijalankan, ya, sama aja. Nol, gitu dia. Sebenarnya cukup buat tenang tenang aja ibaratnya petan ini. Cuma dua, kok. Kasih biaya produksi lebih murah, dijamin. Kasih harga yang lebih tepat, pas dia. Sederhana. Itu aja. Petani kita nggak ada masalah sama dia. Ini kamu suruh pula nanti misalnya kayak petani ini. dia nanam kentang. Oke, dia nanam kentang. Akhirnya, pemerintah mengajarin dia lagi bagaimana supaya kentang itu dibuat seperti entah kentang goreng lagi, dibuat lagi sekilo bungkusnya semua gini, akhirnya dikirim ke supermarket. Mampu kok? Sangat mampu sekali petani kita. Yang ianya, yang masuk ke supermarket itu siapa? Masalah irigasi, aman semua. Petani kita masalah irigasi. Di kampung orang aja, masalah irigasinya aja pun bermasalah. Mak murkok petaninya. banyak kok di Jawa sana. Tapi kita apa? Semua lengkap sebenarnya. Ini sebenarnya peran pemerintah yang paling penting. Ini udah betul-betul peran pemerintah. Sekarang apa asalnya sebenarnya, kayak pemerintah kita ini misalnya, dia punya banyak dinas-dinas sana semua. Eh, kamu terjunkan ke sana. Itu kamu ke Jawa Timur. Di sana lagi banyak, itu proses produksi call ke Taiwan. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa mereka nggak bisa? Eh, kamu terjun ke sana, seti banding. Oke, kerjasama sama pihak wali kota atau siapa. Kita bisa kan. Kebutuhan dia bisa kita supply, kebutuhan kita dia bisa supply. Itulah suatu kerjasama. Tapi kalau misalnya, pemerintah kita hanya mengharapkan, ya, pengekspor-pengekspor ini semua, ya, tahulah namanya pengekspor, dia bekerja pada saat dia mau dapat untung. Kalau dia nggak dapat untung, mana dia mau bekerja? Dan ketika mereka udah mulai bekerja, dan petani kita sudah terbiasa mengharapkan pemasaran dari mereka, gitu. Ketika mereka tidak mau bekerja, karena memang nggak dapat untung, bareng petani semua nggak laku. Nggak laku, gitu. Jadi, sangat-sangat disayangkan sekali. Makanya, para-para raksasa-raaksasa ini semua, ketika dia mau misalnya, buat harga saat ini misalnya jatuh, ditiupnya aja sekali-sekali aja, kita udah selesai. Pasti jatuh harga semua tanaman-tanaman. Karena apa? Karena ya, para mereka cuma yang bisa menerima barang-barang kita, gitu. Pemerintah tidak peduli, gitu. Bahkan, terlihat, Jay, masalah harga IP gun dari termasuk terjadi seperti sistem bagi mafia, gitu. Aku paling banyak grupku, aku tetap penaharga, eh, sih terjadi masalah pangan. harusnya lah bagai. Ini kan sebenarnya, masalah harga terjadi, masalah, ya, supaya dan demand, gitu. Ketika ibaratnya supaya-nya tinggi, demand-nya rendah, anjlo, kan gitu. Tapi, kalau memang pemerintah mau ibaratnya ambil, maksudnya, ikut, ambil bagian, ya, gampang sekali. Sekarang, kalau memang masalah harga, memang nggak bisa diubah sama pemerintah. Tapi biaya produksi bisa dibantu sama pemerintah. Tidak, saya fokus pada pertanian. Jadi memang, kita jadi, tidak, petani, ini benar-benar. Jadi, ini lah, saya fokus pada pertanian, ini lah. Ini lah, saya anggaran untuk pertanian, pelasitas, sekali. pupuknya lah, saya asli kerina. Senari, regaklah, saya standar. Bagaimana kabar, sejahtera kerina. Ini dengan dibantu, masalah pengurangan harga kepada pupuk-pupuk, ini biaya produksi kan sudah mulai berkurang, kan. Sehingga, sedikit pun ada pengurangan harga di pasar, nggak terganggu petaninya gitu. Ini permasalahnya kan, nggak seperti itu. Biaya produksinya pun besar sekali, harga pun rendah juga. Jadi, di sini pemerintah hanya melihat-lihat aja gini dia. Memang, dalam berkaitan masalah erupsi kemarin, ya, pemerintah, wajar sekali seharusnya, buat suatu orang, maksudnya, mendata, dari mana saja yang terdampak, betul-betul gitu, dari pertanian gitu kan. Kalau memang dia nggak bisa menghasilkan dana, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman, ya setidaknya, entah seperti bibit-bibit juga untuk bisa menanam kembali, ya harusnya itu juga harus bantuan dari pemerintah gitu. Bukan, musibah yang terjadi kepada petani kita itu, ya, nggak wajah bahwa itu alam. Jadi, alam itu, nggak bisa diprediksi. Dan yang menanggungnya, diri sendiri gitu. Itulah tandanya bahwa memang kita nggak ada kepedulian kita sama sekali dari pihak pemerintah gitu. Harusnya nggak seperti itu. Saunya daerah-daerah, misalnya entah daerah tanaman teran, tapi udah kesana juga. Banyak tanaman-tanaman ketika udah mulai panen, dia udah, udah punya impian bahwa selesai nanti panen ini, aku kirim SPP buat anak-anakku. Gitu. Ketika datang abu itu, sirna semua. Mereka juga putus asa dengan itu, kan gitu. Tapi, di situ, saya lihat, pemerintah juga tidak terlalu peduli. Karena mungkin itu, sudah bagi mereka itu sudah hal yang biasa gitu. Karena itu terjadi berkali-kali gitu. Yang ada cuma apa? Pencitraan bawa masker, bagi-bagi masker, gini-gini, foto-foto, foto-foto, bla-bla. Itu, ya, untuk saya, pekerjaan yang sia-sia gitu. Kalau itu, saya ada tujuan hidupnya. Saya mengatakan sangat. Tahun 2010, kami lawasku Jambur Pulungan. Saya ada 6 bulan. Mulai jahat nari, balik keku jendera setiap bulan, balik keku tiga nerekat. Suka tiga nerekat, telu minggu, terus keku tiga binanga waluh bulan. Mulai tiga binanga nari, balik keku kuta, masa telu bulan. 2 bulan jendera, balik keku Tanjung Belang. Mulai Tanjung Belang nari, ku terung peran. Mulai terung peran nari, em, kami pencar debah untara, debah merdinding baru. Em, saya anak kami selama si 10 tahun. Jadi, kita kiam-kiam menghormati anak sekolah, mempunyai yang terganggu. Ada pemerintah dari anak sekolah, mempunyai mereka, mempunyai mereka. biasa anak dungu meriah, si anak jendera kutanta, jika kamu laus dengan kak. Jenggo kapi laus, ku kutasidah, jepileng akabot tetap. Eh, gua kal ngepadan kami krina, baga memuunkur kami. Maka baga dakal dekah nak lalak-lar kedungan, hati kami memuunkur. Jadi, lipe senuan-senuan, dekah lah jadi. Eh, maka suha kak kami latih nape ngukurisa. Untuk anak sekolah yang kak kami si latih ngukurisa, lah padahal baik nakkan manpangan. Ngkos anak sekolah, uang sekolahna, isu kelatihna. Terumar adaleng sinabung, meletus dilengah dahi. Megar baga kerina soran bagi soran dahi, pekam menggoy jantungan. em, momen silah naik kesah kami, bagaimana kami kiam kera laus. Momen anak epelane bui, nyahkan saban kami tromana. Gondarku kan kami kera laus. Terus anak-anak dahi. anak kecil hati hati kue teriris baga lah. Kadang-kadang trauma dia. Selain baga meletus dilengkap du. Gelap saja piha wani muntra kemana anak em silah terterima ku. Tegu baga jadi gua lah kami baga gua nge pagi penjadin na kami keren nge di lalap baga kadang lalap lengkap normal pendahin kami pe. Song kuja song kuja denga nge lalap 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 teratur jadi gua ngendah pagi dunglah kegelun kami daras anak-anak eh pengungsi ini banyak kali tuntun ternat bagai pemerintah kami lah buat cuman bagai keadaan kami adi buat dari segi hati ke ya kami adilah meletus dilengkap lebih enak kami kampung kami lebih tenang kami jendah bagai cuman apadah di alam berkehendak bagai jadi mungkin pemerintah merasa pengungsian nuntut terus nuntut ini itu itu jadi karena pemerintah jadi kujaya harus tuntut kami kami harus menyampaikan ku pemerintah lah isy adi keadilan ini masalah adinin kami adik mengungsi ini iya aturan kami tuntas asa gundari di labu tuntas tuntas jadi soal kekecewaan ketidakadilan ya aku pelabu kutah gelaran gua ngatakan dengan pemerintah entah mungkin ia pengen langkana entah kurang menjilai manajemen entah laki dana berusaha pemerintah desa kami anda bagi kepala desa sekretaris kerina sirembuk kenia sibans ada perkumpulan kutata jadi setuju masyarakat persahadar setiap 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 berembuk situ kurulahan teruk teruk kutian dalik kerja lahan bangkang desa marding dengan gelarna jem ibu kelahan dan mati 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 kami melalui demikian pemerintah itu teruk kemungkinan pindah kemungkinan tahun 2018 pindah kemungkinan 2019 sampai bulan itu tidak berharap kami jadi kita mungkin kita kerjasama bangkit bangkit soalnya janji muluk-muluk lalu aku bosan bangkit lah emang kami sembar di arab kending pemerintah kami hancur di arab kending memang 100% arab kami bantuan pemerintah kesehatan jadi kami tinggal tinggal janji berjumpa di kesehatan kami berjumpa di yang berjumpa di telun rumah jadi telun rumah kami lalik kamar lalik kamar di rumah sementara kita terikat dengan adat apalagi dengan turun anak peran rasa segar dan rasa mahan di anak peran anak anak-anak saja mendam kerina, tidak mungkin. Saya belum saja bagi saya di kamar. Jadi, saya pikirkan, saya tidak mempunyai sementara anak gadis, anak lajang tidak mendam kerina saja. Berarti, kita tidak ada adat. Sementara kita di lingkungan adat. Dan pasti, kita mengangkir. Kita tidak akan berat bagi. Paling tidak di kamar nasada. Saya tidak berat. Jadi, saya harapkan kelihatan. Jadi, kami terserah pemerintah. Saya tidak akan berat bagi saya. Kadang-kadang, saya tidak akan berat bagi saya. Saya tidak akan berat bagi saya. Tapi, kami tidak berat bagi saya. Jadi, kadang-kadang, saya tidak akan berat bagi saya. Saya tidak berat bagi saya. Saya tidak berat bagi saya. Ya, mereka hanya bisa sakit hati. Ini saja sakit hati kami. Kita pergilah, Kak Bumin, seharusnya kami kebangun ekonomi. Repet dari nol saya. Ya, mungkin mereka bisa menurut sayathat. Tapi, mereka akan berat agar. Saya tidak berat bagi saya. Saya tidak berat bagi saya. Jadi, bagi saya yang orang kan, saya tidak berat. Tidak ada di sana. Coba bayangkan di dalam kampung halaman, mulai dari nol. Sementara di dalam kampung itu, saya berjumpa untuk masa depan. Saya berharap. Saya merasa, manusia mana pun tidak ada yang terjadi, tidak ada yang terjadi, tidak ada yang terjadi. Cuma saya sadari, saya cita-cita, bahkan saya menghasilkan seketika bencana alam guna Sinabung itu. Kita harus mulai hidup baru, menata hidup baru secara pelan-pelan, walaupun itu susah. Jadi, bagaimana pelan-pelan itu. Untuk setiap hari ini, Tuhan terima kasih kepada kami, dan mengatakan keadaan kami. Dan anak-anak kami, dan berjalan untuk berlatih untuk kami. Dan berjalan untuk berjalan untuk berjalan. Dan berjalan untuk berjalan untuk berjalan untuk berjalan. Dan itu adalah percayaan kami. Harap kami, mari kita saling membantu. Jangan kami kucilkan fungsi Sinabung ini. Jangan dikisipkan. Karena kami juga manusia yang punya perasaan. Jangan dikisipkan. Kami juga punya rasa. Jangan dilupakanlah. Tapi perlu kami bimbingan, perlu bantuan. Kami harapkan hidup kami di tengang. Karena Adi Ban Cimin, anak-anak sekundari masa depan kami lebih baik. Maka lebih baik kami, maka ia panggil bangun sakuta kami. Mereka memperkenalkan politik ini menjadi topik untuk masyarakat. Malah, malah masyarakat saya sangat meminati politik. Anda ada siddarami sisi salah, Anda dampak dari demokrasi, demokrasi tanpa sumber daya manusia si cukup, pengetahuan si cukup, Anda dampaknya, dampak negatifnya ya. Anda tidak miliki jumlahnya pengembangan kebesarkan kami pada alur нашей organisation, kami memakanlah untuk rindukan nilai pekerjaan terjuangnya, kita akan pilih pilihan. Pilihan terakhirnya, pragmatis, praktis. Anda ada yang berpikir? Ya Anda. Anda ada yang berpikir. Pengetahuan masyarakat untuk mencari tahu pelan ini. Anda ada yang berpikir masyarakat. Anda ada yang berpikir. Anda ada yang berpikir masyarakat. Anda berpikir masyarakat. Jadi ada dampak demokrasi. Ya kan gini, politik uang ini kan antara pemberi dan penerima. Ini persoalan. Selama pemberi dan penerima ini aman dan nyaman dan mau, ya saya pikir memang sangat sulit menemukannya. Karena ini suka dengan suka ketemu. KPU juga merasa terbeban dengan kondisi ini, dengan isu yang ada bahwa kita di masyarakat sangat-sangat mengharapkan imbalan ketika untuk datang ke TPS. Bahwa Anda berpikir masyarakat. Kebebasan memilih lebih secara hati nurani, Anda pasti berkurang. Untuk pilih semuanya dan pilih semuanya. Sementara Adi Lamindelit manipulitik, tentu konsepnya pilihnya bagi ukurnya. Anda perban manipulitik dihancurkan kebebasan, ia mempenghancur kemerdekaan memilihnya. Jadi Adi Nanggo sempat kenya nogok, Adi Nanggo pasti tersirat ibas pikirannya, lid rencananya. Perban Sogo kena pesen, adikku akap pendapatku otomatis si rencana kena pesen. Kalau memang dia merasa dia nggak layak untuk maju, dan memang untuk menang itu memang harus pakai uang, ya merasa lebih bagus dia nggak usah maju. Jadi ketika misalnya tekanan dari partai juga, untuk mengambil beberapa kursi saja dia membutuhkan hampir 3 miliar. Mungkin nggak pun kita ada niat untuk tidak bermain manipulitik, tetapi ada suatu sistem memang di dalamnya, mengarahkan memang ke sana gitu. Dan banyak tim sukses ini pun dia turun ke lapangan itu, dia nggak bisa menceritakan bagaimana sebenarnya menyakinkan konstituennya itu. Dia nggak bisa, anak-anak kiri pilih nu, benda-benda-benda telur seribu katanya. Cuma itulah kemampuan dia untuk menyugas di orang gitu. Itu kan salah sekali. Jadi itu sudah kayak lingkar sehatan semua. Bayangkan untuk menuduki sebagai calon bupati saja untuk jadi bupati, kalau kita hitung-hitung itu, kalau kita nggak punya uang sekitar 20-30 M itu, itu belum dianggap bahwa matang itu sebenarnya. Itu makanya KPU juga sering mengingatkan untuk kalau bisa ayo bertarung secara ide dan program gagasan, jangan bertarung yang lain gitu. Ketika pertarungannya sudah pertarungan di luar ide gagasan, saya pikir sudah pasti pembangunan akan terganggu, harapan masyarakat terhadap yang bersangkutan akan sulit terwujud. Itu saya pikir sudah rumus. Tidak ada manusia yang rela menyumbangkan sekian puluh miliar untuk tidak dikembalikan sama sekali. Saya pikir jarang kita temukan hal itu. Memang ada sarana masyarakat saya apatis. Lah ya itu. Pertama, calon saya yang saya saling menelanjangi. Jadi, memanfaatkan momentum COVID-19 saya tidak menggunakan. Terlebih, masyarakat menggunakan paksana agak goyang ekonomi. Ya, itu seluruh dunia. Jadi, kacau pikiran masyarakat Anda memikirkan ekonomi. Ditambah sedaya kebutuhan sehari-hari tetap tidak berubah. Sekarang begini. Itu tadi yang saya lihat pengalaman kita berdiskusi ketika kita ke desa. Kami kan sering monitor ke desa, soal data pemilih. Tentu ada kesempatan juga berinteraksi dengan warga. Saya menggunakan cara Rukurdu memilih pemimpinnya. Saya minta. Kebanyakan memang itu. Aku isi pipa gida atas ketua labor urusanku. Adik gunari kereberena dua ras kualokan nge. Kenapa? Itu yang ku rasakan sekarang. Itu tentu adalah latar belakang. Bukan muncul sendiri saja. Mungkin saja banyak warga belum pernah menemukan pemimpin yang betul-betul sesuai harapannya. Dia pilih dulu mungkin di awal tidak pakai uang. Tapi ternyata dia kecewa. Lah sehsura-surana. Lah bagi ukur nadungna pemimpin ini. Akhirnya yaudah bagus. Diterima saja orang siapapun nanti di atas. Enggak pedulinya dia sama saya kan. Ya, contohnya ada tadi orang yang memang layak. The right man of the right page katanya. Tapi tidak ada uang. Karena karakter kita memang udah seperti itu semua. Akhirnya dia enggak terpilih gitu. Jadi ya kita berharap bahwa ya ada perubahan, ada perubahan. Enggak mungkin ada perubahan. Karena apapun itu ceritanya ketika pemimpin itu terpilih dari sisi. Karena memang bermani-mani politik. Hasilnya pasti tidak baik. Tapi sepertinya tokoh-tokoh yang sekarang ini pun saya lihat itu udah mulai pesimis. Namun pesimis seharusnya dia lebih bisa mengajar kita tentang politik yang betul-betul murni. Tidak praktis. Ini pun sekarang sudah. Adina Lalit Senalu Baci menang katanya. Jadi kadang-kadang kita yang generasi muda ini kan sudah mulai hilang arah gitu. Karo kan sekarang menurut aku, menurut saya pribadi, kekurangan figur teladat. Di tingkat desa apa lagi? Di tingkat desa sudah sulit menemukan orang-orang yang punya integritas, yang punya loyalitas kepada desanya. Dan tanpa pamrih itu sulit. Gitu. Kalau ada itu di desa itu, itu yang sering menasihati maharga, itu yang sering mengingatkan orang. Saya pikir money politik akan berkurang. Tapi persoalannya, maaf Kak Sentabi, tokoh yang banyak membagi-bagi gitu. Itu persoalan kita kan. Karena ini yang diserek-serek oleh orang-orang yang bermain. Karena dia punya pengaruh, justru ini digunakan gitu. Ada juga orang yang sudah berpendidikan, dia yang membagi-bagi duit gitu. Banyak juga warga yang hidupnya biasa-biasa saja. Tapi dia secara idealisme jiwanya tidak mau menerima uang. Tapi adina sogo namindai masyarakat anda dengan pengetahuan, dengan pendidikan, meningkatkan sumber daya masyarakat. Yakin aku, gua pagi dia terpilih. Rencana anaknya tetap memberikan si Bagenda. Kalau semua calon sudah berkomitmen, saya pikir dengan sendirinya warga akan terdidih. Tapi kan ini belum kita bisa rasakan. Saya pikir semua, kalau kita bergerak semua, saya pikir bisa. Kenapa tidak? Kalaupun tidak 100% tentas, minimal jauh berkurang itu sangat bisa. Terutama di gereja, masjid, semua disuarakan. Ini yang saya pikir sangat kurang. Pemimpin-pemimpin tokoh agama berbicara soal itu. Saya tidak tahu apa ketakutan mereka, tapi sebenarnya itu kan dosanya. Harusnya kita harus mau semua menyorakan itu. Kehancuran terjadi akibat banyaknya orang baik diam. Di dalam sada kuta terhitung setuhunapiga kalak gutul, kalak jahat. Penghancur desa tidak terhitung. Lah bukan lebih lima kalak. Ada 100 penduduknya, sebuah lima kalak kalak menghuli. Tapi keumnya kira-kira, siniknya kira-kira. Akhirnya lima kalak erban, disebarkan kejahatannya seluas-luasnya. Akhirnya kejahatannya tidak mempengaruhi melalajelma. Perubahan sehasa gundari dikwidah langalit. Perubahan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, pendidikan, pertanian. Sebagai contoh, masalah lawenda tidak selama lima tahun. Jauh sebelumnya, malah sepuluh atau lima belas tahun lewat masalah lawenda ngulit. Kenapa? Sehasa gundari, sehasa gundari masalah lawenda lalap jadi masalah. Berarti melah berubah. Sampai saat ini permasalahan yang pelik pun di dalam hal pertanian ini, siapapun itu pemimpin yang muncul, tidak ada perubahan masalah pertanian. Malah kita tahu bahwa tanah karu ini termasuk basic kita, khususnya di pertanian. Tapi tidak ada pemimpin yang membutuhkan ide baru pertanian, yang perlu pertanian, itu tidak ada. Sehingga perubahannya tidak kulit, bahkan perubahannya semakin terpuruk. Sehingga perubahan. Mereka sedang-sedang. Sehingga perubahannya, untuk strategi pemasaran, untuk promosi, untuk event, maka saya profit. Itu saja. Profit, 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 profit saja. Jadi, berubahannya semakin banyak. Sekarang keraguan ini, tidak kerja kulit kerana kalau lorakannya berlangaik ini. Jelas berlakuldu mengatakan C-IPE. Ini?" Itu dengan satema sekolah, tidak ada yang menjadi pemerintah lênah. tidak ada yang membentuk cpp atauай kubur makanan. Kalau pertanian Sekarang, tidak perlu sampai- depan. Sementara, ada waktu kamu ambil pencanggul itu kamu canggul penkuduknya itu sekarang enggak masalah sama dia kalau asli pertaniannya bagus itulah sekarang petani kita ini kamu kasih pula mau madu sepertama petani pasti senang kan gitu tapi kan itu mengkosong mana ada itu program itu gitu dia jadi nggak usah masalah begitu masalah petani kita mengkelola BUMD aja dia nggak berkesus kok itu BUMD kita nggak ada kok BUMD itu nggak bisa dikelola dengan baik kok rugi terus kan boro-boro dia ngajari petani pula untuk mengelola hasil pertaniannya salah sekali itu ini memang jelas kitalah bawa ibaratnya mau menjadikan pemerintah seperti saya aku sendiri pe yang rana apa adanya ya saudari dan itu yang aku aku rasakan bagai kalau misalnya bupati sendiri welcome mau mau ibaratnya hari-hari apa semua permasalahan petani kita saat ini apa nggak bisa dipecahkan bahkan kita pun eh bisalah kita bisa kasih informasi yang baik buat dia biar untuk kemajuan petani kita gitu dengan kadang-kadang kita berpikir ya entah lagi nangkana tetap lagi tapi kalau masalah iangka seperti bilang tadi layangkan ingin eh labu betul-betul angka bagi atasnya terlajar mepas di siangka tapi kuncinya mekemauan pemimpin sebagai si perlu benar-benar si Baci langsung hari-hari ala bo si Baci hari-hari pemimpin proyeknya sendai iya bagi saya baik-hari bagi tandai biar persen dinas aja enggak mencakap penangnya begini karena masalah petani lah baci pegang persen memang gila eh hidupnya memang jadi kalau bisa pemimpin yang terbentuk ini nanti pemimpin yang tidak banyak pencitraan lah kalau memang ya padanya aja lah danibatnya munafi danibat buat gitu kalau memang karakternya memang seperti itu ya seperti itu oleh pan-pan lah tak kalah kaguk Jokowi jadi pemimpin sih penting eh maksudnya muncul monapai sehadapkan kedepannya pemimpin sih apadanya aja gitu belak-belakan bagi yang enggak kita tahu bilang kita enggak tahu selesai tapi kena ada yang tim ahli kita untuk mengajari kita yang tahu tapi kita merasa yang tahu ini yang sangat-sangat sulit sekali ya aku bupati aku menguangnya gerenanya saja bagi sini kak bagi maka kepala dinasnya itu adalah sinkron jadi gua nindu banci berna bekerja dinas-dinas ini semua dengan baik karena orientasi itu udah awalnya uang kepala dinas itu pun udah orientasi pasti uang uang dan uang dan uang kenapa karena dia duduk di jabatan itu aja belah mengurangkan uang eh tapi ya enggak ngusah ada sistem singur berjalan ngeri nama-ngusah tingkatan setan walaupun darat Hai tapi tamadu bep kapal dinasnya perbankan rindung 500 juta makanya duduk J otomatis iya pe logam harganya ke seolah iya pe sendikang perluka Kampil abu pang merintahkan cekl engkau bagi-bagi lah gampang peronkahi soalnya duduk galar solo kalau konsen dulu kenapa kupang merintah cekl kamu lebih keras eh eh terjadi mungkin makanya terpuluk ngelalap sesuai ras eh mulainya kudirikan Sanggarenda res kegiatan si kulakukan aku secara pribadi tetap akan melestarikan seni budaya restradisinta sebab Adi Lana elit budaya tenda kalak karo enggak hancur hancur secara sosial terjadi egois-egois endangku cukup si menyebabkan rumah adat si baginda hancur jadi dukung pemerintah resla dukung na endakan tetap kukerjakan dan pemerintah tetap kukritis secara frontal ya sebab aku P nyatku jadi seniman sejati langgeluh ibas proposal dan pengemis ini ini kehancuran tanah karo ini kehancuran kita pertanian kita semua bahkan kehidupan sosial kita pun hancur sebenarnya tidak terlepas dari masalah manipulasi ini orang yang kritis idealis menjadi orang pragmatis tentu tidak serta-merta dalam 12 hari eh sama merubah itu lagi kembali ke awal juga tidak gampang gitu kan harus semua kita mengembalikan kepercayaan masyarakat ini jadi memang perubahan itu boleh dari grace road dari bawah oleh kelompok-kelompok masyarakat kita tapi dari atas pemimpinnya juga harus konsisten lah gitu lid permasalahan lid solusi sindalankan salah lid begigendu lagu suramido tangarlah kam sinatang layar-layar ula merangap ula kam berjagar-jagar kesah resdarah mbarendam pertahankan merdeka indah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Nah, isi yang berenda, isi yang gundari, pagi yang kau terbayangkan, isi iya. Tapi, laki lah kari aku menyebagai, adina kerinalah kita bagai, sidak pemimpin simhuli. Jadi, kalau saya melihatnya ini manipolitik ini ya, ya kita lah sebagai generasi muda ini, walaupun mungkin tidak mampu untuk mengubahnya bahwa anti manipolitik itu gitu. Sebenarnya, ya dari kita sendirilah dulu gitu, dari kita, keluarga kita gitu. Kita harus bisa melakukan hal-hal kecil yang depannya juga membuat suatu hal yang besar gitu. Semampu kita yang terbaik harus kita lakukan untuk tanah karu ini gitu. Walaupun memang saat ini kita dianggap tidak apa-apa, tidak masalah sama kita, tapi kita ada niat untuk membuat tanah karu ini lebih baik ke depannya, ya kalau bisa ya pemuda itu memang harus seperti itu semua. Aku optimis dengar, lid dengar, sekalak saja, sadakuta, jumpa kita, kalak muhuli, gitka berbicara, gitka berbuat, git berkarya, karu ini bisa kita buat lebih baik. Kita ngurusur nurikan beban, ngurusur nurikan kini gulutan, kita kangen dan nyelesaikan ca, kita kangen dan ngembari banta, rusurna kita nyalahkan kalak, air buena beban ta, sebab nge lupa kita berkarya, lupa kita rendahin. Mari kita ras-ras kita tetap budayakan kita sebagai kalak karu, ari-ari, musyawarah gotong royong. Tanah karu ini sudah mengancur, bagailah. Adik kita nabah kerangan, nabah kayu kukerangan, mau na rumah taruh galangna, jumat taruh belangna. Udah kerengkau kerih kerangan ta, jumat tapi lapu lid, rumah tapi lalit, ada kehancuran. Maka mari syiraskan. Dari semua yang sudah kami lewati, semoga resah kami menjadi sesal. Semoga letih kami menjadi kesabaran. Semoga derita kami menjadi doa. Dan semoga tangisan kami menjadi jawaban. Dalam rangka untuk membawa perubahan dari kesabaran yang sudah usang, dan kemajuan dari doa yang sudah ditimbang, sejatinya pemimpin berkenan, untuk lebih bisa merasa daripada merasa bisa. Menjadi jawaban agar terjadinya peradaban di bumi turan. Sampai jumpa 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 di bumi turan. Terima kasih.